Kalo cowok-cowok cool yang gak kayak gitu kan ya udah diem aja, kalo gue cakep aja gue cakep aja gitu Waktu itu dia masih yang story-story, selfie, terus dia kayak... Terus lu merasanya alay? Asik! First impression lu sama dia tuh masih seperti yang dulu gak ya? Eh ini yang alay ini... Ya tapi masih, masih, kan dia nge-DM kan, tapi rasanya tuh lebih ke... Oh ini orang nih kalo cowok gak DM tuh biasanya semua orang juga di DM. Iya gak? Bener gak sih? Sebagai cowok! Iya bang Pras yaa... Mau validasi tuh gak ya? Tolong udah dibuka disini ya? Aduh kan! Tapi gue pernah di ini apa? Jadi temen gue itu dateng ke acara nge-pandes, nge-pandes tuh potong gigi di Bali. Gue potong gigi. Terus pacarnya itu, pacarnya orang itu nge-chat, nge-chat temen gue kayak... Ngapain sih kamu dateng ke acara artis lokal itu? Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa. Semoga telahmu mendapatkan tuahnya. Kejar, gini bang! Gini! 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 Cep! Yang diceritain Iki. Bang Pras pertama kali ketemu. Iya lah. Pertama kali. Sama ya? Iya. Iki-nya gak dibawa? Tidur tadi, moinya abis ini kan aku luar agan deh. Biasanya kita luar agan, biasanya malem. Kita tidur. Tidur di mobil. Tidur di rumahnya lah. Ohh di rumahnya. Derus gak ini? Apa sih? Kita julikan dia dari mobil. Enggak! Enggak ada. Jangan ya, berantakan mobil lu. Berantakan, berantakan. Bersis, expensive. Hah? Mahalini. Iya! Kayak gitu Bang Pras. Gitu ya sedangnya? Tau panjangnya tau gak Bang Pras? Apa? Mahalini, Raja Febian. Iya, belum! Mana ada begitu? Eh, orang Bali. Orang Padang. Eh, tapi semua. Nah itu mau gue bahas. Padang sama Bali tuh kalo berbahasa, pake bahasa Indonesia. Lanturannya hampir sama. Kirip kan? Iya. Aku pernah lu ngira kakak tuh orang Bali. Nah kan banyak-banyak Lini. Walaunya yang viral itu kan, yang strip film. Yang lu muntah-muntah banget gak sih? Apa sih? Yang ini? Nah ini ada yang makan muntah-muntah itu. Ya banyak, tapi masa itu yang lu tonton sih? Lu kan bisa yang lain-lain yang lu tonton. Pernah, pernah. Terus kayak, kok ini orang Bali bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Orang Padang gue. Tapi sama. Coba tes dulu dong. Sama kan? Iya. Coba ngomong-ngomong. Coba-coba. Coba kita ngomong ya. Kamu dari mana? Ih. Eh kok lu tau? Aku dari rumah. Iya. Oh aku dari rumah. Aku dari rumah. Aku dari rumah? Iya. Tapi kalau yang ku denger itu lebih, Kalo orang Bali tuh lebih ngain dikit aja. Iya kalo dipada malah dibalik. Dari mana kamu? Oh gitu. Iya. Dari mana kamu? Oh iya. Iya. Udah makan kamu? Udah makan kamu? Hampir-hampir sama. Hampir sama Bali. Iya padahal. Aku pernah ngirai orang Bali tau. Karena aku orang Bali. Jadi ngirai orang Bali. Jadi gue udah bisa hidup nih sama Blijerry. Hei. Jadi kesana. Tapi kalo Bali kan cowoknya Bli. Bli. G. G. Oh gak tau nih. Bukan. G, itu G. Orangnya Gelin nih. Gelin kalo aku di Bali. Oh Gelin. Gelin. Ini kayak senang banget nih. Gelin. Asik. Jadi senang gitu ya. Gelin. Oh gitu. Oh gitu. Cantik Bali nih Bang Pras. Gadis Bali nih bro. Bali. Bukan main-main bro. Gadis Bali. Mantusan Iki segitunya. Ya kenapa? Emang kenapa? Iya tau Iki tuh banyak banget perubahan setelah sama lu. Gua seolah-olah kena lama banget sama Iki gitu ya. Baru juga ngomongnya kayak emang Iki dulu gimana gitu. Iya kan gua gak tau kan dia dulu masih bocil banget ya. Oh wow. Sekarang sudah mulai dewasa. Kayaknya lebih banyak perubahannya ketika sama lu ya? Iya sih kayaknya. Lu nyetir dia banget ya? Enggak. Kamu jelaki nih? Kamu ke sini. Enggak. Soalnya dulu waktu awal-awal tau Iki. Enggak awal-awal. Ya pas masih belum. Gua masih di Bali gitu ya. So dia tuh. Enggak gitu. Gua dengerinnya aneh bro. Lu sempat mikir gitu dia. Enggak apa-apa. Itu kan dulu. Ya rasa biasa aja tuh bisa jadi rasa cinta. Kita tuh kan semua atas Tuhan. Ase. Dan usaha si Iki juga. Iya. Lu kenapa lu ngeliat sule banget? Bukan deh. Eh enggak. Ya anaknya mirip anaknya orang anaknya kan. Alaynya apa? Alaynya apa? Alay aja kayak selalu. Selvi yang kayak gini. Alay banget. Alay kan. Terus kalo cowok cool yang gak kayak gitu kan. Ya udah diem aja. Kalo gue cakep aja gue cakep aja gitu. Waktu itu dia masih yang. Story-story. Selfie. Terus kayak. Terus lu ngerasanya alay. Asik. Terus lu ngerasanya dia alay. Alay. Kok lu bisa tiba-tiba merasakan rasa cinta. Tiba-tiba lu kan. Kalo kita udah bisa ngeliat alay. Ih ini orang alay banget. Males gua. Lah gua males. Males. Tapi lu masih ada rasa. Berarti di deketin dari si Fabian itu. Di deketin dari si Fabian itu udah ngeliat alay. Atau di deketin dulu baru ini orang alay banget sih. Enggak udah ngeliat alay dari dulu. Jadi lu waktu SMA. Jaman-jaman 2015 itu gue masih SMA kelas 2. Nah itu masih naik-naik ke sempurna cinta. Oh. Jaman-jaman. Eh anak suri. Eh anak suri. Gitu kan temen-temen. Lu di Bali. Di Bali. Lagi nonton itu. Lagi nonton itu. Lagi nonton itu. Iya lagi nonton itu. Terus. Enggak gak gue mau nonton. Tapi temen-temen gue nonton. Terus gue yang kayak. Nah culet sih. Gitu kak. Eh elan anjir. Gitu. Lagi benerin giginya. Bukan pegaya. Lu gak suka. Lu reing aja menurut lu. Lebih cocok ngelawak lu. Seberapa aja dong. Sorry gue gak tersinggung ya. Enggak bukan. Bukan gitu. Bukan. Masalahnya bukan gue gak suka orangnya BHLan. Enggak. Karena abang gue juga BHLan. Oh iya kan. Gila ini doker gigi. Bukan. Aduh. Terus. Aduh. Ya terus ngeliatnya tuh lebih ke. Kok ini orang kayak lebih ke. Terus dia kan update-update gitu kan. Liat di Explore IG kan. Yang dia kayak. Di pantai lagi kayak. Sasa-sasa. Lagi baju. Wurrr. Kaya gitu. Abis ini orang nih lewat mulu. Anjir. Gitu. Lo malas gitu. Gaben. Tampak gitu kaya. Terus kesempurnaan cinta tuh nyanyi semua kan. Gue udah. Gue suka lagunya. Cuma gak tertarik sama orang ya. Lagunya suka. Orangnya kuren. Enggak. Tapi kan karena belum berkenalan. Iya belum berkenalan. Masih bocil juga kan waktu itu. Ini siapa sih yang ngajak kenalan duluan? Piki. Terus lu langsung respon? Enggak. First impression lu sama dia tuh masih seperti yang dulu gak ya? Eh ini yang ala ini. Masih, masih begitu? Masih, kan dia nge-DM kan? Tapi rasanya tuh lebih ke, Oh ini orang nih kalo cowok nge-DM tuh biasanya semua orang juga di-DM. Iya gak? Bener gak sih? Sebagai cowok. Iya Bang Pras ya. Mau validasi juga itu. Tolong gak dibuka disini ya. Eh, aduh kan. Dem-nya apa? Dem-nya. Kongret sih ya lagunya. Oh gitu speaknya. Lagu gua. Lagu gua adalah anak Elisa. Bagus lagunya gitu. Terus kayak aku liat, Eh ini orang nge-follow gue nih gitu. Fall back aja ini. Ah, kenapa lu langsung fall back? Karena. Kan dia alay. Lini. Dia alay, dia behelan. Terus dia follow. Ah, dia follow karena gak enak. Bukan. Terus? Karena waktu itu sebagai junior aja ngerasa di industri musik. Oh, di industri musik. Industri musik. Oke lu ngerasa dia senior ya udahlah follow. Ya kan relasi aja gitu. Karena industri musik tuh menurut ku di Indonesia tuh ya pasti ntar ketemunya gitu-gitu aja gitu. Ntar ketemu yang baru, ketemu lagi bisa kerjasama gitu. Udah sebagai temen kayak gitu aja. Oke. Udah follow back. Terus. DM lagi? Ya kak, makasih. Kata dia. Eh aku. Lu bilang gitu. Ya kak, makasih. Sambil muntah. Enggak dong. Terus dia bilang, eh jangan panggil. Kak panggil Iki aja gak? Gitu. Gak bisa digituin. Panggil Iki aja katanya. Gak bisa. Lemok. Gak mau gak suka. Gak suka template banget gak sih cowok kayak gitu? Ya tapi berarti dia tuh udah saking bingungnya mau ngomong apa tau mungkin. Jadi ya udah jangan panggil abang. Panggil kakak, panggil Iki aja. Ya agak noras Iki. Iya kan. Tapi gak suka. Jadi ya udah sih biasa aja. Jadi kayak gak interese atau gimana-gana. Pertemuan kedua. Masih inget ke lu? Eh tapi tunggu dulu nih. Itu belum ketemu kan? Ya belum. Sebelumnya panggil Iki aja. Terus aku kan abis rilis. Sisa rasa. Nah terus aku bilang. Boleh, biar sekalian nih. Boleh gak di-share story gitu ya. Iya kan minta dong sekalian aja. Kayak ngajar engagement juga. Iya kan ya. Aleh 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 aleh. Tapi wordnya oke. Iya kan sekalian aja. Tolong. Boleh gak bantu aku gitu. Terus. Terus. Oh iya ini nomor aku. Aku kirim aja ke situ. Lini. Palkan gak bisa krim DM ya. Oh bagus. Langsung masuk tuh. Masuk proposal pertama. Masuk. Umur WA. Iya. Oke. Terus ya udah kirim ke situ. Abis itu gak dibales apa gitu. Kayak ya emang suka kanan-kiri kanan-kiri nyari cewek dulu kali. Jangan dibongkar semua deh. Enggak bukan gitu kan biasa kan. Misalnya kita pasti. Gue juga sebagai cewek bukannya pernah nge-PHPin. Bukannya membenarkan suatu hal nge-PHPin orang. Enggak tapi kita harus bener-bener milih orang gitu loh gitu. Karena sebenernya cewek gue juga gitu. Betul. Lu riset juga dia bagaimana. Iya kan. Mungkin dia juga begitu. Terus ya udah terus gak ketemu. Kita akhirnya gak ketemu. Nah terus ke satu tempat yang dimana kita tuh nyanyi bareng tapi beda hari. Asik. Beda hari. Nyanyi bareng tapi beda hari. Iya. Event yang sama. Event festival gitu lah ya. Waktu itu abis-abis kita COVID itu. Terus ketemu di satu mall itu. Aku nyanyi hari pertama dia hari kedua kalau gak salah. Dateng lah aku ke situ. Sama asisten aku gitu. Nah asisten aku tuh ternyata nge-Friends sama dia. Nge-Friends sama dia. Nge-Friends sama dia. Nge-Friends sama dia terus. Moge. Jadi dia orang Bali kan dia banggil aku boge. Moge. Moge temenin aku nonton ya dikit aja bentar gitu. Dih. Enggak akan mau disana gitu. Terjadi udah aku tunggu di atas A gitu. Akhirnya aku tunggu di atas disini nonton. Tapi kan gak bisa tuh misalnya dia lagi yang eh gitu kan. Pastinya aku harus nyamperin. Nyamperin lah. Lu nonton juga dong. Iya dong. Terus bagaimana? Apa yang lu lihat ketika dia nampil? Yang gak gimana-gimana gue. Masa sih? Sumpah. Oke juga. Enggak. Kan dia kan ada. Lu masa tidak melihat teknik vokalnya. Oke lah fisiknya oke lah lu tutup mata. Tapi kan suaranya tetep terdengar gitu. Enggak. 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 Pengen pulang soalnya. Lu pengen pulang. Karena emang rame banget waktu itu. Itu anak Sule lu. Kenapa? Lu kenapa? Lu bisa nyanyi ganteng lagi. Gantengnya berapa lagu waktu itu? Enggak. Beberapa lagu langsung enggak-engah lagi. Terus waktu itu foto. Foto lah si dia gue. Sambil males tapi tetep foto? Enggak. Sebagai temen aja. Foto. Harus gue posting lagi di store. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah gitu. Send lah ke dia. Gue send. Sebagai temen aja. Lagi gue send. Terus ternyata dia tuh. Dia tuh bilang gini. Oh tau gitu kita ketemuan. Dia bilang gitu. Ya apa sih nih orangnya. Gue kan sebagai temen aja. Lu sebegitu aja ya sama dia awalnya ya. Bukan gitu sih sebenernya. Biasa aja. Lebih kebiasain aja dong orang kita temen. Gitu ngerti gak sih? Tapi dianya lu berasa dia agak ada rasa sama lu. Lu udah ada rasa dong. Maksudnya dia udah ada rasa lu emang sengaja ngegantung. Enggak. Harus ini. Enggak. Enggak gak ada niat ngegantung. Tapi lebih ke temen aja ngeri gak. Soalnya temen gue banyak cowok. Di Bali pun temen gue banyak cowok. Kelihatan. Kelihatan lu cara ngobrol sama gua pun. Banyak banget ini cowok-cowok di belakang lu. Jadi lu sudah terbiasa melihat sifat-sifat laki-laki. Oh ya. Betul kan? Yes. Jadi emang sengaja biasa digantung-gantungin agak-agak sakit gitu. Jangan dong. Jangan dong jangan. Biasa nih. Tapi agak selektif juga gak? Buat sama cowok gitu. Iya, iya. Iya banget lagi dulu. Tapi tuh. Tapi sekarang? Iya, iya dulu. Iya kan. Sekarang udah punya Iki. Makanya BDKT sama Kak Iki lama. Enggak bentar. 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 Bentar aku tuh udah tau semuanya sebenarnya. Aku mau tau pengakuan dari dia aja. Iki mah udah cerita semuanya. Sampai waktu ngajak ketemu keluarga kan. Oh iya. Iki tuh deg-degan banget bro. Lagi deg-degan itu dibanding dia sebelum naik panggung katanya. Serba salah dia. Takut ada penolakan dari keluarga si Lini gitu. Iya. Kali ini juga deg-degan? Enggak. Lu biasa gak waktu itu? Di momen itu ketika. Karena dia yang ngomong mungkin gue biasa aja ya. Ngerti gak? Kayak. Karena dia yang ngomong jadi gue yang gue diem aja. Tapi lu masa. Tapi lu udah. Mungkin lu udah tau. Keluarga lu akan nerima dia ya. Atau. Iya iya udah tau masalahnya. Jadi ya udah. Iya. Karena dia yang masih ada. Tapi sebagai cowok tuh susah tau untuk menghadapi. Dua keluarga. Keluarga kita sama keluarga si elu gitu kan. Keluarga perempuan buat. Apalagi gue waktu itu tuh. Kenapa? Mama. Saya subsidinya mau. Gak bisa sih. Kok ke toilet? Saking groginya. Dia cerita gak? Dia juga sempet ke toilet itu. Enggak. Oh sempet ke toilet dia. Antara ke toilet tuh ke kamar deh. Tapi di kamarnya tuh langsung ke toilet. Oh. Ngomong gak tau. Kata dia nangis sih. Gak tau gue ya. Oh iya? Gak tau mungkin. Gue dia bilang. Dia tuh sempet ke kamar dulu. Terus baru balik lagi. Dek-dekan tau. Dia mau nangis. Karena disitu gak ada mamanya kan. Hmm. Sekarang kan hubungan kalian makin deket nih. Gue langsung nanya ke orangnya. Lu udah diajak nikah belum? Dengan tunangan itu kan lu udah diajak nikah. Gini sih. Iya. Kapan ya? Jangan dong. Pak Mali kalo gak bisa tau. Oh Pak Mali ya? Iya dong. Tadi dia buat jereng gitu. Amit-amit. Oh berarti kalian sudah sangat serius sekali. Umur lu berapa? 24. 26. 26. Upas lah ya 2 tahun. 2 tahun. Cocok lah ya. Kalau seandainya nikah. Kalian mau punya rumah di Bali atau Jakarta? Jakarta dan Bali dah. Jakarta dan Bali. Yang dimana-mana. Amin. Iya soalnya kemarin gue liat postingan Iki. Sempet ke Bali tuh. Ikut-ikut acara. Hmm. Acara adat. Ngapain dia disitu? Hmm. Cocok komedik. Haaah. Kenapa ya? Kenapa ya? Gak apa-apa santai disini. Mama juga nongkrong bro. Iya kan? Kayak lu gak pernah ngomong. Haaah. Hahaha. Ada apa itu kali ini? Itu sebenarnya kalau waktu itu aku itu ogogoh namanya. Ogogoh iya. Jadi ogogoh itu bukan kita sembahyang. Sembahyangnya emang paginya. Dengan kayak gitu tuh kita itu budaya. Iya itu kan sebuah ritual budaya. Budaya-budaya. Yang dimana sebenarnya kita tuh boleh ikut-ikut aja kan. Banyak kok yang beda juga ikut sama kita kayak. Terus kenapa orang-orang pada. Mereka gak tau aja. Pusing gak lu ya nanggepin begitu-gitu. Orang ngomen gitu. Sibuk banget dengan urusan lu. Pusing sih. Hah? Pusing karena pengen. Makanya gini. Dulu kan Iki bener-bener expose banget kan kalau dia punya pacar atau gini. Pas sama gue dia. Gue bilang sama dia sayang kayak kita harus kita membatasi. Maksudnya kita boleh mengexpose tapi aku prefer untuk membatasi. Tidak seperti kamu di sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa li nih? Gara-gara netizen pasti nih? Gak juga karena. Kalau netizen tidak terlalu cerewet kayaknya santai-santai aja lu. Gak akan ada obrolan kayak gitu sama Iki. Iya sih. Cuman emang dari dulu gue gitu juga sih. Maksudnya menurut gue gue lebih suka ada sesuatu hal yang gak semua harus tau gitu. Privacy. Privacy. Gokil lah. Jadi lagu baru Bang Press. Hah? Lagu baru. Dia kesini karena ada lagu baru. Gimana sih? Gue akhirnya mau ceritain Iki doang. Belum ya sampai kita ke lagu. Sunggal. Sunggal. Apa judulnya? Mati-matian. Hah? Iki-ikian. Mati-matian. Mati-matian. Itu lagu sudah berapa hari gue liat ya? Tiga hari ya? Dua. Dua hari. Training dua. Gatau? Tani berapa sih? Gatau. 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 Coba gue liat ya. Ya diatasnya Korea mana bisa gue melewatinya. Tapi lu training dua gokil tau. Bagus. Enggak lah itu mah cuma bonus. Ini lagu sudah lama atau emang baru dibikin terus langsung rilis? Baru dibikin itu mah. Siapa yang ciptain? Kak Unmesh. Aku bantuin. Kak Unmesh. Ciptain. Kenapa lu pilih lagu itu? Gatau. 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 Pusing nih. Kadang gue orang-orang mau lagu nih. Sama. Aku tuh kenapa lu pilih. Gatau. Lu pusing ke orang-orang mau lagu. Sama. Gue juga jawabannya itu-itu aja. Pertanyaannya iya. Kadang tuh pernah. Saking capek gue dimana-mana misalnya. Promo lagu itu suka. Bisa gak pertanyaan yang lain aja gitu. Ganti ini ganti. Tapi terpaksa gini. Lu ada promo di sini. Harus. Ini pertanyaannya harus keluar. Lu baru ngeluarin lagu. Dua hari. Mati-matian. Dua hari yang lalu. Trending dua. Gatau. Trending berapa. Gatau. Lihat. Aku udah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Emang iya. Gatau. Gue tuh liat tau. Ini Malini yang lagu ini kan. Bagaimana jalur. Bukan itu ya? Bukan. Oh bukan. Mati-matian. Puas gak curangi aku. Bukan itu ya? Bukan dong. Itu Malini yang mana ya? Gue Malini cuma tau sama Iki doang. Sedih banget. Gue kan metal banget tentangnya ini. Mati-matian Bang Pras. Iya bener itu. Tapi gue liat konsep video klipnya gue suka. Eh nonton yang mana. Ada air-air. Terus lu di tanah. Di aquarium juga ada. Di aquarium. Bukan itu di kaca sedih. Bukan di kaca sedih. Bukan di kaca sedih. Iya bener. Konsepnya apa itu? Konsepnya? Harus tau dong harusnya nih. Apakah lu dateng doang? Duduk di pasir nih. Gue biasanya gitu nih. Bikin-bikin apa gue gak tau konsepnya. Ini bikin apa sih? Udah lu nyanyi aja. Nyanyi. Udah. Pasti tau dong Bang Pras. Coba. Coba. Tau. Coba. Tapi tuh konsepnya Hamid 1 gue liat. Itu lagu udah enak banget. Ini yang perlu digali. Konsepnya Hamid 1. Hamid 1. Sebenernya udah punya konsep dari awal. Cuman konsepnya gue tuh capek dengan keindonesiaan ini. Indonesia tuh kadang tuh lebih ke. Galonya tuh pasti cerita nanti. Pacara dateng. Terus dia selingkuh. Selingkuhan dan dateng. Gue enak banget. Lihatnya gitu. Tuh konsep daerah. Kan Indonesia banget ya. Iya kan. Nah itu enak banget ngeliatnya kayak gitu. Terus apalagi gue juga pernah kayak gitu kan. MP MP yang lain. Nah yaudah yang ini maunya. Apa kita video lirik aja ya? Awalnya gitu. Dengan nyanyi-nyanyi. Dengan beauty shot. Terus nyanyi-nyanyi. Terus ada lirik. Udah gitu aja yuk. Atau gak kalau gak ada lirik yaudah gue nyanyi-nyanyi aja lah. Gue pengen gitu. Se simple itu. Nikmatin muka gue aja. Gitu sama lagunya. Gitu. Makan di muka gue. Iya kan nih makan di muka gue gitu. Gitu. Oleh gitu. Terus. Malah kelamaan. Dapatlah beberapa referensi. Gimana kalau kita bikinnya gak usah bercerita tapi tetap bermakna. Gitu. Jadi kan ada tuh yang kaca itu. Iya yang dikasih bunga-bunga. Iya kaca itu kan. Jadi tuh ceritanya. Kita tuh terkurung di alam. Eh di alam. Terkurung di dalam keadaan yang toxic banget. Gitu. Karena dia sudah berulang-ulang kali melakukan hal yang sama. Gue denger liriknya begitu. Gue bukan musik ya. Tapi di liriknya. Eki begitu gak sih? Enggak. 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 Hal yang baik. Hal yang baik di ulang-ulang. Oke. Itu akuarium tuh. Iya itu akuarium. Terus kan itu ada yang apa yang pulau kecil itu. Anggap aja itu pulau ya. Pulau ya kan airnya beriak-riak gitu. Iya kan. Anggap aja itu pulau ya. Terdampar tuh ceritanya. Terdampar. Nah itu filosofinya adalah. Disitu kan lagi diem. Dengan keadaan yang gelap gitu. Terus tiba-tiba hujan. Terus tiba-tiba kering lagi. Nah disitu itu filosofinya adalah. Di keadaan apapun. Di keadaan senang, sedih, gelap, terang. Aku tetap ada disitu. Gitu. Walaupun disakitin seberapa sakitnya tetap disitu. Bagus. Cukup dalam gitu Bang Pres. Itu judulnya. Mati-matian. Mati-matian mahal ini. Dari Hits Records. Ini manajemen lo. Eh label gue dong? Label. Ya gue denger nih. Ya kita denger ini dong disini kalau begitu. Kelamaan Bang Pres. Copyright. Susah banget deh orang promo. Lagu. Satu ref. Copyright. Gak berhasil tiktok waktu misalnya. Menyanyi langsung. Aduh capek banget lagi. Musennya. Ya papa yuk. Coba yuk. Satu ref. Oh. Mati-matian aku. Gimana? Mati-matian ku membela mu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda jari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi sayang ini tetap sama. Tunggang ini cinta atau bodoh. Hei. Mantep ya nyanyi ya. Gokil ya. Fokusnya tuh ke cewek-cewek tersakitin terus ya. Ya. Tunggang. Tapi nih yang bakal banyak pake lagu ini. Cece dugem. Kenapa gitu? Suka disaksikan sama om-om. Takut banget loh. Lihat deh percaya apa gue. Nyasuk dari mana sih? Pasti Iki nih yang bakar nih. Ini lucu loh konsepnya loh. Ya begini aja nongkrong-nongkrong aja. Lu kan anak nongkrong banget gitu kan. Engga gila. Engga. Anak rumah gue. Gua ada satu anak cang cimen nih yang mau dateng katanya. Kenapa tuh? Kadang dateng, kadang enggak. Ya kalau dia bisa dateng. Dia bakal ngasih fakta-fakta sih katanya. Oh gitu. Kua, 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 kua. Eh malu ini. Ini apa, ini cang cimen. Cang cimen. Cang cimen bawa nya ipad ya. Ipad. Itu pun ngutang. Iya. Banyak kan, gak bisa cash. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Mau kasih tau gak ini siapa? Mahal ini. Murah itu. Mahal ini. Murah itu. Mahal ini karena belum nikah. Kalau udah nikah, Mahal ini. Wih. Boleh. Sudah deh. Langsung aja deh. Lu mau nganya apa. Fakta nih, Fakta tentang Mahal ini. Apa tuh? Mahal ini kalau menikah MC nya, Rabia amat. Iya kan? Iya dong. Wah bener. Iya bener. Ini gak aku nih. Fakta gak? Fakta gak? Fakta gak? Kan masih gosip. Lu dapet dari mana berita itu? Tapi lu kaget. Kaget gue. Bener gitu ya? Kan udah selama. Selama. Tangganya kan udah di... Gitu. Apa emang? Ada. Tapi emang coba lu jawab. Semoga. Ada keinginan. Iya. Semoga. Gokil. Gue lu undang gak? Iya dong. Gue tuh udah dua kali ngobrol sama Iki. Gue juga dong. Tiga kali deh ntar kita. Ya. Boleh. Sama Iki sekalian tapi. Iya. Tiga. Gue empat dong berarti nanti. Ya gak apa-apa sama lu. Berdua sama Iki. Langsung gue yang nanya. Banyak banget ya di otak gue mau nanya. Tentang rumah tangga. Boleh. Nih bapak-bapak mau nanya nih. Boleh. Boleh nanti. Bener berarti ya. Mungkin nanti amat ya. Ya setidaknya undangan dapet lah. Nikahnya Jakarta dan Bali dong berarti. Kenapa? Dua kali berarti. Dua kali dong? Iya dua kali lah. Di Jakarta sama di Bali. Semoga. Semoga kasih rejeki lebih jadi bisa bikin dua. Di Bali. Amin. Jakarta dan Bali kan kalau dua. Eh kalau di Bali itu biasanya kan sesederhananya kan di depan rumah ya. Kok ngapain gue di depan rumah? Lu gak mau se-authentic itu Lini. Jalan dong. Rumahnya yang lu blokin jalan. Lini love ini. Lu gak mau. Gak dalam rumah lah. Iya kan biasanya. Dalam rumah lah. Lu gak dalam rumah. Dipikir jalan biasanya ada kan lu tau kan? Iya. Nih bikin tenda-tenda. Ada. Tunggu biasanya kayak yang orang. Eh. Orang is gila. Orang is gila. Gak jadi. Gak jadi. Gila komplek-komplek. Tapi menurut gue ya. Orang yang sampai memblokir jalan. Sampai bikin macet. Itu menurut gue agak. Agak bermasalah deh gue. Iya kan. Coba lu pikirin lagi deh. Menurut gue juga gitu lagi. Coba lu pikirin lagi. Mungkin semuanya orang setuju juga. Tapi mungkin. Kalian. Eh. Yuk penter tanya. Apa? Oh gak mungkin emang dia. Emang konsep. Konsep. Oh gue pengen bikin orang macet. Gak. Gue pengen semua orang yang kenal gue ngeliat gue nikah gitu. Nah mungkin. Iya kali. Mungkin konsepnya gitu. Gak juga ya ngelurusinnya ya. Yuk lagi. Atau gak dibikin sistem drive-thru gitu. Biar langsung salaman dari rumah. Bisa kan. Ini konsep banget. Bisa bu. Jadi pelaminannya disini. Iya. Sama mobil. Siap bro. Selvi. Enak banget. Selvi tuh hari berjalan-jalan. Iya. Eh lagi nih pertanyaan. Lu ngundang banyak gak? Dari keluarga lu. Dari keluarga lu banyak. Congkel terus. Congkel terus. Kalau gue dulu nikah ya. Sampai orang yang gue tuh gak kenal. Iya iyalah. Berarti lu juga gitu. Iya lah. Saudaranya bapak. Bapak lu. Sampai kita gak tau kok. Ternyata kesedaraan kan. Iya sih. Dari orang tua biasanya. Tiba-tiba. Setelah kalau Bali dan Sunda. Ya setau gue. Iki ceritanya kalau Sunda itu. Ternyata. Kadang kita gak tau. Ternyata itu saudara kita. Gitu. Jadi mau gak mau diundang-undang. Kalau di Bali pake amplop-amplop juga gak? Iya lah. Semua itu se-Indonesia itu kayaknya ya. Tapi tetep ditulis gak? Apapun. Budayamu amplop tetap nomor 1. Tapi gak ada namanya. Abisnya ada nama. Diinget-inget terus. Itu Jawa doang kali. Enggak ada. Kalau di Padang gak ada. Enggak ada kalau di Bali juga. Ada siapa diumumin press biasanya press. Apa? ARIF 150. Gitu. Anjir emang gitu. Di acara nikahannya? Iya ada ntar coba. Ntar ada yang komen-komen. Ntar ada yang gitu-gitu. Nah misal kalau dia ngasih 20 ribu. Jadi sebut. ARIF ngasih 20 ribu. Ya ada. Sempet viral ada. Jadi kalau komeng ya komeng. Gitu. Spontan. Spontan. Dia bukan penyanyi kayaknya bro. Enggak. Masalah ini ada fakta press. Sebenernya hal ini dulu namanya adalah komeng atau nyoman. Dikasih nama itu harusnya. Iya. Betul. Dari. Jauh. Lu komeng asli. Komeng. Dijanti. Komeng. Dijanti ketut. 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 Wah ini ntar rame nih. Wah. Ntar rame kelari. Ntar. 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 Nom. Berarti kamu gina nama. Enggak. Dia orang jahat banget ya. Jahat banget ya. Nih. Nama aku ketut. Sepasi komedian dikasih muka begitu. Bau dong. Gua bilang. Lu.. 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 lu. Nganjernya ya. Lu yang mancing tadi. Tensor aja. Lu kan ketut. Kok bilang bau. Muka lu gini. Enggak. Muka gua lalu gitu. Gimana tapi. Gimana tadi. Coba lo harusnya gue ketut, lo ketut gitu, coba deh gue kayak gini, harusnya gue ketut Gak apa ya, gue kan, berarti kok senyum gitu seharusnya Gak apa nih pikiran lo tiba-tiba, bau dong, kenapa gitu Gue sebagai komedian, lo coba deh tanya ke ini lo, mertual lo Pasti juga jawabannya begitu Ya semoga yang nonton positif ya Jawabannya pernah keras, agama, budaya begitu, teman-teman berakhir sudah Namanya komang, makanya ahai Komeng! Komang ahai Gitu Bukan, 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 ini aku, enggak Ini, tapi nanti digoreng-goreng lagi nanti Aduh capek ya meditizan emang Nama aslinya siapa kak, panjang kan soalnya? Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja Wih, panjang banget Niluh Ketut Mahalini Ayu Udah aja Dia mau nyingkat, dia mau nyingkat Ini mau nyingkat Gak ada yang mau nyingkat Bisa kan kalau disingkat saya bisa Gak ada Masih UN gimana? LK Mahalini A Oh disingkat AR Oh disingkat Disingkat Tapi itu nama KTP Nama KTP? KTP juga LH itu Semanjang itu Atau sepanjang itu LK Mahalini Ayu Raharja Kayaknya deh Niluh Ketut Panjang banget ya Bener berarti Rie Bener Fakta berikutnya nih, oke nih Faktanya Mahalini pernah bikin lagu buat Rosa Iya Oh iya? Sama yang lain-lain juga minta ciptain Jago banget bikin lagu dong? Enggak SMP udah bikin lagu Enggak SMP udah rilis lagu Itu faktanya Bikin lagu sejam Bikin lagu sejam? Enggak gak pernah Iya Hal lagi Jago dia Berendah nih Buat rendah Soalnya takut kok gue Ya iya intar pressure buat gue ke depannya Tapi bener gak fakta itu? Enggak, pertanyaan gue nih Iya Berarti lu suka bikin lagu dari dulu Siapa yang menginfluence lu Sampai suka bikin lagu? Sebenernya gak ada Di gue sendiri Jadi kalo misalnya ngeliat orang lain Misalnya Liat kalian ada disininya Gila ya ini keren banget Blblblblblbl Jadi ngeliat orang lain juga Gila ya ini keren banget Berarti gue harus lebih maju juga Gitu Ngintuin orang Berarti gue harus bisa juga Kayak gitu Selalu mencabuk diri lu Untuk lebih baik Iya gitu Gak yang punya patokan Gue harus ikutin ini Enggak Tapi ngeliat Rosa itu lagu yang mana? Judulnya Lu lupakan cinta Tahun berapa itu gak? Apa gak metal ya? Iya gak apa-apa Lupakan cinta Judulnya lupakan cinta Berarti itu secara gak langsung Jual beli lagu dong Gitu ya Lu bikin lagu Lu jual gitu ya Bisnisnya kok begitu ya Itu kebetulan itu bikinnya sama temen gue Namanya Tintin 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 Bukan permen Tintin Bukan biskuit Tintin Gak tau ya Tintin 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 Si pencipta lagu Lu lebih suka yang nyanyi atau menciptakan lagu buat secara bisnis enaknya? Penciptain lagu lah Kenapa? Karena punya hak lebih lah Karena gue nyiptain lagu Lupakan cintanya Tioca kan Gue bisa nyanyiin kapan aja Karena gue penciptanya Buat band gue yang masih Make lagu gue Darah di atas setan Lagu gue Kayaknya udah gak ada yang pake deh Darah di atas setan Tapi single kali ini yang bikin sendiri ada gak? Yang nyiptain sendiri terus nyanyiin sendiri Sebenernya waktu itu kecahkan hatiku judulnya Api? Iya Tapi ada sebenarnya gitu Oh Karena waktu itu kan Kisah sempurna juga Kisah sempurna Sebenernya dibantu Dibantu ini apa Court-court dia doang Jadi di Jereng gitu Lu yang ini Oh lu biasanya Biasanya Dipancing Baru keluar Kan karena Gue sama banget sama Iki Jadi kita berdua gak bisa Bener-bener main ini main musik dengan benar kayak mereka-mereka bisa main musik nggak bisa dikit cuman ini tapi aku bisa berarti bisa main musik ini ada Mahalini lho fakta berikutnya aja Mahalini ngefans sama Tori Kelly hehehe dapet dimana Mas? ada di BKBD kalau Hindu Isyana padahal gue gak pernah bilang gue ngefans sama Tori Kelly tapi? berarti tiap fakta gue lagi mengikuti dia oh ya cuman follower doang berarti suka bukan ngefans ngefans tapi dibilang lagi kayak gue bukan yang fans yang fanatik apa gitu loh lebih ke ngikutin dia oh dia bagus ya cara nyanyinya gini jadi menginfluence gue untuk kedepannya untuk belajar sampe sekarang berarti ngikutin Tori Kelly lagi belajar dia kayak gimana revenge runsnya berarti Tori Kelly sedang ketempelan Mahalini nih hehehehehe enggak doang Indonesia siapa tadi jauh Isyana Isyana aku suka dari dulu lebih suka dia gimana berjuang di industri musik gila kan? parah banget itu lu juga banyak perjuangan lu lu pernah direndahkan orang gak sih di musik ini? pernah lah gue ah lu gitu doang lu iya pernah pernah digituin pernah terus kayak aduh takut gak apa-apa kita kan ngebut orangnya kita liat staget lu perjuangan lu sampe bisa sebegininya tapi malah waktu itu malah gue yang dihujat gara gue bilang ngebokar hal itu anak-anak emang aneh-ane emang aneh banget ya anak-anaknya emang hahahha lebih jelas itu ya hahaha oke kok pernah di ini apa jadi temen gue itu dateng ke acara mepandes mepandes itu potong gigi di Bali gue potong gigi terus pacarnya itu pacarnya orang itu ngechat ngechat temen gue kayak ngapain sih kamu dateng ke acara artis lokal itu artis kayak gak terkenal itu artis lokal kayaknya gue gak ngerasa gue pernah jadi artis lokal anjir gitu itu tuh orang-orang kayak gitu tuh statement-statement gitu yang akan membuat energi kita menjadi berlebih bro iya iya buat balas dendam tapi ada yang tipe dia tipe yang gak berlebih dia ya kan dia tipe yang yaudah terima aja ini karena dia faktanya adalah Pisces dia gak bisa yang gitu terus dipendam yaup, Pisces gitu iya tapi kalo setalin meledak oh lu nahan ya? nahan ya gue nahan nahan kalo udah penuh baru tuh gak kekontrol gelap langsung gelap lu biasa nonjok atau lebih banting bareng ngapain gue nonjok kalo marah enggak sih gue biasa dipendam pras marah aja marah aja diem kata sisanya diem diem haaah gue juga diem lu biasanya gak kerja lagi sabar dong kayaknya gak diem deh ini barusan Oh lagi puncak, berarti ada yang dikeselin lagi ya? Itu nyeselin sih. Tahir udah masuk? Lebih diem sih. Emang lu percaya gak sama bintang? Nggak. 50, 50, 50. Iya gak sih? Kalo Gemini, ketemu cowok Gemini gimana? Biasa aja. Tapi rata-rata gue ketemu cowok Gemini brengsek sih. Iki apa? Lu apa Gemini ya? Gue si gitarius. Langsung ganti, langsung ganti. Tapi temen Gemini enak jadi temen. Tapi abang gue Gemini sih. Susah tau Gemini tuh pelin-pelan. Oh iya, tapi gak semua gak sih? Semua? Asik. Semua. Master Zodiac nih. Ini apa? Aquarius. Aku Pisces. Oh iyaaa. Masa-masa Pisces? Gak Pisces. Dia diem gitu. Bener-bener. Dia kalo marah tuh lucu tuh. Kenapa dia kalo marah? Dia udah nangis. Nangis. Makanya aku bikin lagu, makanya aku terinspirasi. Oh aku tau. Coba samain gak sama perasaannya Malini. Lebih halus perasaannya. Apa? Oh iya bener. Halus. Marah gak bisa yang wah gitu kayak. Gitu-gitu kayak. Gitu-gitu kayak. Gimana anda mau marah? Setah kita. Gimana anda mau marah suara anda lucu. Iyaa. Nama-mama! Ngomongin! Lalu takut. Jepit. Mending di chat aja. Mggnit! Ini ketemu orang. Iaah ilбу tuh gitu. Kalo klo ketemunya lebih. Ya ya udah. Y przew蛋grif gitu. Coknya berarti. Udah itu dong. Oh ini. Film pertama! Dia pernah main film kapan pindah rumah. Film pertama. Emang iya? Iya lagi. Debut karir pertama katanya. Tahun berapa itu? Aduh. Tahun berapa satu? Emang iya. Gak tau. Itu film yang terkenal di tiktok itu yang viral Logat Bali itu? Bukan. Oh bukan. Kamu ini ya. Iya kan. Itu emang disuruh Logat Bali itu atau karena udah emosi? Berarti lu kalo emosi keluar Bali lu ya? Keluar. Aku udah capek nih. Kamu tuh jangan aja gitu. Kalo Bali kalo Padang kasarnya apa? Gitu. Iya. Kalo Padang kasarnya apa? Pante. 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 Pantenya Bali. Pantenya Bali. Pantenya Bali. Pante. Tapi Bali, Padang, Madura itu hampir mirip tau. Madura. Madura. Ada nyari-nyari. Jangan. Beda. Eh tapi ada sih. Madura kayak mah ada Madura itu. Madura kayak berita, kalau dimana gimana? Kalo Bali-Bali marahnya gimana? Padang Pante. Eh klengci gitu. Naskleng. 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 Pernah tuh gue pake waktu stand up di Bali tuh. Naskleng. Naskleng. Arti apa? Tau. Sebut aja Naskleng. Lu tau gak artinya apa? Tau gue tuh ini deh, kepala babi deh. Hah? Kepala babi doa. Maksudnya masih sopan. Nanti dong sampe sekarang gue gak tau. Masih sopan. Tau gue ya. Karena gak tau orang lain tuh kadang beda-beda. Nas itu kan pala. Oh nas tuh kepala. Kepala. Keleng tuh? Keleng tuh. Celeng. Celeng. Lu cocok logi aja. Eh pernah ada yang ngomong gitu deh. Naskleng. Ada yang pernah ngomong gitu. Naskleng. Emang Pante apa? Kalo Pante? Kelaminnya perempuan. Oh iya. Emang iya. Iya. Sama kayak. Tapi belum tau. Eh weh. Iya bahasa yang paling halus apalagi. Iya kan. Enggak tapi. Emang iya apa artinya. Gak tau. Menurut gue aja. Gak tau ya. Jelaskan yang. Jancok apa sih? Iya sama aja. Ya itu kayak umpat. Dulu tuh. Jancok apa sih? 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 Tarte gue nih anak selatan banget bro. Eh gue pernah viral waktu itu. Di tiktok gara-gara. Tiktok lagi. Iya beneran. Itu sampe gue diujat orang-orang Bali gitu. Karena katanya gue gak bisa bahasa Bali. Padahal gue tuh gak bisanya bahasa Bali halusnya. Gue gak ngomis. Bahasa Bali kasarnya baru oke? Oke. Karena bahasa sehari-hari sama temen. Iya sama temen gak Indonesia malah. Di rumah juga Indonesia. Tetapi kan lingkungan rumah. Kayak nenek, terus mbak. Itu kan bahasa Bali jadi ada paham. Nah waktu itu di stage itu ngomongnya bahwa gue itu. Gini loh misalnya gini. Apa ya aduh lupanya bahasa Balinya ini tuh apa ya gitu. Jadi itu dibahas sama orang. Padahal maksud gue itu adalah menunjukkan bahwa apa bahasa Bali halusnya gitu. Masa iya gue di stage ngomongnya bahasa Bali kasar kan gitu. Iya. Jadi dibahas-bahasa ya berat. Coba ngomong Bali sedikit sekarang. Apa tuh? Tentang. Lu mau kemana? Abis ini gue mau balik nih. Eh Cigel Fidget tuh. Cang ke Bali lu nah. Nah tuh bisa. Bali Cigel Fidget tuh. Lu musuh terberat lu tuh tiktok ya? Kayaknya. Musuh bebuyutannya tiktok. Tapi gue takut, gue tau lah. Ternyata ya manajer gue. Sampai kalo misalnya gue ditawarin buat festivalnya. Bali gue sampe tanya. Lini mau ya ngambil gak gitu. Sampai kakak gue Lini mau ngambil gak? Lu kan putri daerah dari situ. Iya yaudah sih. Lu sedih gak sih di gitu ya? Sedih lah gue pernah nangis anjir. Lu padahal dari situ. Lu dari situ gue kalo udah mulai daerah. Terus orang daerah tuh merendahkan apa yang kita usahakan di sini gitu ya. Gue tojok orangnya kalo ketemu. Gak pernah ketemu sih. Lu untung gak pernah ketemu. Lu untung gak pernah ketemu. Lu untung gak pernah ketemu. Eh tapi di Bali ada ini gak sih? Betul. Orang anak Bali. Tangurongan tapi lu gue. Tapi bahasa Bali gitu. Oke. Kalo beda-beda. Kalo Denpasar tuh pake ke. Karena gue kan orang anak Badung. Badung. Daerahnya Badung bukan akal. Badung itu daerah. Nah Denpasar. Nah sekolah gue tuh Denpasar. Terus di situ itu. Badung sama Denpasar itu biasanya pake ke. Lo gue tuh ke. Eh misalnya gini. Eh kemana ke gitu. Kayak di Aceh aja sih gitu. Emang gitu? Dari mana ke? Ah gitu-gitu. Kalo di Medan tuh ko. Dari mana ko? Dari mana ko? Itu lo guenya. Gak kira tuh kayak ini. Kayak sosok Jakarta banget. Jakarta Sains yang. Lu dimana ke? Dari mana? Kek lu lagi. Dari mana lu? Kek kemana lu tuh? Kek mau kemana tuh? Gitu-gitu. Gitu-gitu. Oke lah teman-teman. Berapa menit ini? 4-3. Iya. Buat masyarakat Bali. Terlalu sentimen gitu lah. Kalo kalian tuh kenapa sih sama. Iya. Gak hubungan lu sama Iki itu terlalu bikin orang emes. Kenapa? Hanya rindu berarti. Karena bikin romantis. Iya. Kita bikin romantis. Iya bro. Hubungan lu tuh terlalu mewah menurut gue. Jadi pasti ada orang tidak suka. Pasti ada orang yang suka. Itu oke. Padahal kali ini udah memperjuangkan Bali. Mati-matian. Wee bisa bisa. Langsung. 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 Ini pertama kali gue liat. Liat lu langsung. Terus ada satu komen ya. Dibilang wajah lu tuh buluk. Orang mana yang ngomong. Orang mana yang ngomong. Gua tadi-tadi tuh. Orang ada yang bilang. Gua harus nanya nih. Kenapa lu dibilang mukanya lu kureng. Ada kan? Iya. Maksudnya. Beruntusan gitu. Beruntusan. Engga tadi. Lu cakep banget. Lu lancis aku. Karena ga liat langsung. Lu ga liat langsung. Iya. Lagunya pertama kali ketemu kayak. Gitu gitu. Gua bener. Iya itu bener-bener ini. Gak bisa ngomong. Gitu ya. Karena kita ketemu di dasyat pertama kali. Lu kenapa mau gitu? Itu kayak. Gitu gitu. Gitu gitu. Di dasyat? Iya pernah. Kan kita sama-sama musisi bro. Musisi banget nih. Kalo lu nyanyi ini waktu itu. Ya udah lah. Ini single keberapa tuh? Ini buat album kah? Lagu mati-matian? Ini single. Album kan banyak. Mau di album ga? Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini aja. Ya ini album ga? Mau di album ga? Oh gitu. Ini mau lah. Gue ga ngajak atak gue. Mau lah. Langsung kosong. Kemana nih pertanyaannya? Apa? Gimana maksudnya? Iya pertanyaan closing aja nih. Iya mau lah. Biar masuk. Ya doain aja ya guys. Biar ada album lagi. Berarti single udah berapa? Aduh berapa lagi? Empat. Engga. Album aku kemarin ada sepuluh. Sepuluh lagu? Habis itu ada lagu aku sama iki juga dua kan. Ada satu, ada ninja kita kalau yang salah. Habis itu ada mati-matian gitu. Itu kan semuanya meledak tuh kali ini. Yang paling meledak tuh apa? Yang paling berasa sama lu di lagu itu. Sisa rasa kalo paling berasa. Oh sisa rasa paling berasa. Sisa rasa paling berasa. Bisa aku nyanyi. Coba sekali dong. Ya bener dong ya. Ini liriknya gak apa aku. Sial aku tau. Percuma lu ke iPad no. Tuh coba cari liriknya. Nyanyi ini buat closing. Pertama apa sih pertama? Ini liriknya. Raph aja. Ya. Mengapa. Mengapa masih ada. Sisa rasa di dada. Di saat kau pergi. Begitu saja. Aku juga kan pergi. Pergi, pergi, pergi. Sana semuanya. Biarkan aku sendiri. Hingga mati-matian. Hehehe. Bagus. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga telahmu mendapatkan tuanya. Jangan semuanya. Jangan segal. Kira, kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Kira, kira. Sat.